Walau telah ditetapkan sebagai daerah kejadian luar biasa atau KLB anjing rabies, namun Marconi, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Merangin mengaku kesulitan melakukan vaksinasi anjing yang ada di Tabir Barat. Pasalnya, pemilik anjing menolak anjingnya divaksin dengan alasan anjing akan menjadi loyo dan tidak bisa diajak berburu. Hambatan di lapangan selama ini kami lakukan. Ada asumsi daripada pemilik anjing, jika anjing yang dilakukan vaksinasi, secara otomatis asumsi mereka bahwa kualitas anjing tersebut akan menjadi menurun. Senin pagi, tim gabungan tanggap darurat rabies sudah turun ke Tabir Barat untuk melakukan pemburuan terhadap anjing liar. Anjing liar akan dimusnahkan dan anjing peliharaan dipaksa untuk divaksinasi. Pemburuan anjing akan dilakukan bertahap, terutama di kawasan Tabir Barat. Bagi warga yang memiliki anjing agar melapor ke petugas agar tidak menjadi sasaran tim pemburu.